Ya, sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan turap pembangunan perubahan setinggi 3 meter longsor dan menimpa sebuah rumba kontrakan. Satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan dua anaknya tertimpa material bangunan, sang istri tewas tertimbun longsor. Video amatir yang diabadikan warga memperlihatkan detik-detik evakuasi korban Iyung. Seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang tertimbun longsor di rumah kontrakannya di Desa Serang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa Sore. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh sejumlah keluarga dan warga yang dilakukan secara manual selama setengah jam. Saat ditemukan korban sudah dalam keadaan tak bernyawa. Longsor terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Konstruksi turap yang sedang dalam proses pengerjaan diduga tak mampu menahan air yang meresap ke dalam tanah. Satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan dua anaknya tertimbun longsor. Istri yang sedang berada di dapur langsung tertimbun bangunan hingga tewas. Sementara tiga korban lainnya berada di ruang tengah dan ruang tamu mengalami luka-luka. Dan itu kejadiannya tiba-tiba, tiba-tiba itu turap itu langsung nimpah dinding tempat tinggal saya. Tingginya berapa turapnya? Kurang lebih dua meter lebih. Karena memang hampir sejajar dengan bangunan. Kasus longsor turap perumahan yang memakan satu korban jiwa dan tiga luka-luka ini kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ayus melaporkan.